Intro Hai, welcome to Artogles Kemarin saya cobain bahwa kasus menarik dari Amerika Namun emang sepertinya di channel ini sangat minim ya Yang doyan dengan kriminal detektif seru Gak ada yang nonton Jadi hari ini mari kita bahas kasus yang berhubungan dengan rumah tangga Dan juga kisah sekarang cukup membagongkan Hari ini kita menuju ke kota Bukares yang berada di negara Romania Sepertinya saya belum pernah bahas kasus dari negara tersebut Kenalan dengan seorang wanita bernama Sanda Plamada Yang lahir pada tahun 1993 Dan merupakan lulusan dari Universitas Piruharet Dari kampus inilah dia berkenalan dengan perempuan yang kerja di perpustakaannya Bernama Florin Mester Suami Florin bernama Emilian Ivanescu Adalah pengusaha kancing dan pasangan ini Belum dikaruniai anak meskipun udah menikah selama belasan tahun Namun hidupnya bahagia dan menikmati kebersamaan Dengan rajin keliling dunia Traveling terus kerjanya Florin sangat senang berteman dengan Sanda Karena gadis itu ramah dan seru Hal ini dimanfaatkan sama wanita itu untuk mencodohkannya dengan sang adik Karena kebetulan banget Florin punya adik bernama Adrian Mester yang kaku Introvert, kutub buku dan jarang senyum Sampai-sampai wajahnya malah kelihatan lebih tua dari sang kakak Lelaki ini kerja menjadi manajer distrik di perusahaan perdagangan roti Menurut sang kakak, kayaknya Adrian belum pernah pacaran Kegiatannya adalah urus kerjaan Ketemu klien dan membaca buku di rumah Makanya kemudian dikenalkanlah dengan Sanda yang mulai tertarik juga sama pria tersebut Wanita ini sudah sering berganti pacar Namun banyakan yang gak serius Cuma seneng-seneng aja tanpa niatan nikah Mungkin masalah tampang emang si Adrian biasa aja Namun kemudian setelah makin dekat Kenyataannya cukup cocok terkhusus emang niatan pria itu adalah mencari istri Bukan sekedar pacaran Makanya kemudian setelah saling ngobrol, diskusi dan pendekatan selama 3 bulan Keluarga Mester menemui orang tua Sanda Dan dilakukanlah resepsi pernikahan pada Desember 2019 Saat usia Adrian 31 dan Sanda 26 tahun Setelahnya atas permintaan sang kakak Akhirnya mereka tinggal barengan dalam satu rumah Sebenarnya ada sedikit keluhan diungkap Sanda setelah sebulan menikah Dia cerita pada Florin bahwa suaminya kaku Jarang ngobrol dan sangat dingin terkhusus di tempat tidur Tapi kakak iparnya bilang bahwa si Adrian emang gitu Senyum aja susah Kalau saudara dateng ngumpul rame-rame Dia malahan seringnya ngurung diri di kamar Entah gimana ya bisa diangkat jadi manajer Padahal ngomong sama bawahan aja Kayaknya canggung bener Jadi maklumin ajalah dulu Entar perlahan juga bakal meleleh dan terbiasa Sanda sebenarnya gak terlalu masalahin hal itu ya Dia cuma jadi minder Apakah suaminya cinta sama dia atau enggak Kok banyak kan diem Takutnya jijik Diajak ngobrol aja susah-susah gampang Kalau di kasur Pasti Sanda yang meluk duluan Itu pun Adrian diem aja Gak meluk balik Dicium juga gitu Kayak gak berbalas Tapi emang mungkin segalanya perlu waktu Dan sepertinya sudah menjadi tugas Sanda sebagai istri Membuat suaminya luluh Tapi si Sanda mulai merasakan perubahan Kok pada suaminya di bulan ketiga pernikahan Adrian udah mau dicium Meluk dan ngajak buat berhubungan badan Berarti semua udah aman Dan sesuai dengan keinginan keluarga Kita balik lagi ya Sedikit mengenal ke pasangan Florin dan suaminya Emilian selama ini memiliki supri pribadi Yang biasa ngantar ke kantor Dan mengurus beberapa keperluan kerja Terhusus jika ada tugas keluar kota Namanya Leonil Yang juga bertugas ngantar istrinya kerja ke perpustakaan Terkadang juga ngantar Adrian Jika adiknya tersebut lagi males menyetir Leonil udah kerja sejak tahun 2018 Namun saat memasuki bulan April 2020 Saat pandemi menyerang Pemuda tersebut mulai banyak tingkah Bolak-balik minjam uang pada Emilian Untuk biaya perobatan ayahnya di kampung Dan diem-diem menggunakan nama majikannya Untuk bisa dapat pinjaman duit dari tetangga Udah jelas Florin dan suaminya ngamuk Beberapa orang datang ke rumah mereka Untuk nagih utang Makanya diomelin namun masih dimaafkan Hal ini ternyata masih sebagian kecil Dari apa yang terjadi Leonil kemudian kedapatan mencuri handphone Adrian Dan ketahuan mencoba beberapa kali Membuka berangkas di kamar Florin Yang bikin mereka sekeluarga ngerasa Udah cukuplah Lebih baik memecat pemuda itu Atau laporin ke polisi Yang pasti Leonil mengaku salah Dan bener-bener butuh uang Sebab pandemi bikin adik Serta abangnya di kampung Oradea Kesulitan ekonomi katanya Keluarga sepakat untuk memecatnya aja Tidak lagi memberi kesempatan Karena udah sering terjadi perbuatan jahat Kasian sih Namun kejujuran adalah di atas segalanya Setelah kepergian Leonil Nampaknya Emilian sedikit terganggu Dengan pekerjaannya Dia punya masalah dengan tangan kirinya Sedikit kesulitan untuk menyetir Hingga sang istri lah yang sementara Nganterin ke kantor Sambil membuka lowongan di internet Untuk mencari seseorang yang mau jadi supir Ini susah-susah gampang ya pada saat pandemi Wajib selektif menerima orang yang bener-bener bisa dipercaya Sekaligus bersih dari segala macam penyakit Sampai kemudian temannya Emilian Yang menyodorkan seorang pria berusia 30 tahun Bernama Erickson Ogata Yang aslinya berasal dari Wailuku Hawaii, Amerika Lelaki ini sebenarnya bekerja sebagai DJ Di salah satu klub malam Namun berhubung keadaan lagi lockdown Dan tempat hiburan ditutup entah sampai kapan Akhirnya Erickson banting setir Mau jadi supir pribadi Pak Emilian Dia resmi bekerja sama lelaki itu pada 10 Juni 2020 Dan juga jadi supir bagi siapa aja Yang ada di rumah keluarga tersebut Sebenarnya memasuki masa pernikahan bulan ke-6 ini Sanda mulai dipertanyakan oleh orang tuanya Maupun mertua yang ada di kota Timi Suara Kok belum hamil-hamil juga? Namun emang belum dikasih sama yang maha kuasa Mau bilang apa ya? Bahkan kemudian sang suami yang ngomel-ngomel ke orang tuanya Dianggap gak sabar dan terlalu menekan Dulu ditanyain terus Kapan nikah? Sekarang baru 6 bulan aja udah ditanyain Kapan punya anak? Minta digampar Sabar Atu Sementara di tempat lain Sanda juga mulai akrab ya Dengan supir pribadinya Erickson Yang paling jago bikin suasana jadi seru Bukan hanya pada Sanda sih dia dekat Sama Florin juga akrab Dan sering ngasih candaan lucu Yang bikin suasana mencair Pesona Erickson nampaknya mampu Memikat lawan bicaranya Tipe pria yang pengen ditemenin oleh semua orang Makanya beberapa kali Adrian suka cemburu sendiri Kalau ngeliat istri dan kakaknya Lagi cekikikan sama supir tersebut Hal yang gak bisa dilakukannya Gak masuk akal dia bercanda dan ngobrol begitu Sebuah kepribadian yang berbanding terbalik dengan Erickson Pada akhir Juli 2020 Kenyataannya Adrian terkena virus yang terjadi saat pandemi Dia melakukan karantina mandiri di hotel Hilton Garden Inn Dan bolak-balik pemeriksaan di rumah sakit Royal Bukares Selama 25 hari Adrian tidak di rumah Ternyata Florin mulai melihat ada gelagat aneh antara supirnya dengan Sandha Beberapa kali sekilas nampak Erickson ini bisik-bisik kepada adik iparnya itu Namun berhubung gak pernah menangkap bahasa mereka ngapa-ngapain Jadi gak bisa juga melabrak dan nuduh macem-macem Makanya pada September 2020 saat Erickson mengundurkan diri Karena mau balik ke Hawaii menemui orang tuanya Sandha nampak sedih dan terpukul Makanya ketika Adrian udah balik ke rumah dan dinyatakan sembuh Florin cerita mengenai kecurigaannya Dia bilang Sandha kemarin deket banget dengan Erickson Hingga akhirnya adiknya itu marah Dan ngamuk pada sang istri Tapi Sandha bilang dia gak ada hubungan apa-apa Sedih dengan kepergian Erickson Karena orangnya sangat seru Bisa bikin suasana jadi asik Terkhusus di masa lockdown begini Mungkin Florin percaya dengan alasan tersebut Namun Adrian mah emang mukanya masem Terus jadi mau percaya atau gak Ya gak ketahuan juga Pada bulan November 2020 Sandha mengumumkan pada keluarganya Bahwa sedang mengandung 3 bulanan Tentunya keluarga sangat senang Dan gak sabar untuk menerima kehadiran bayi Dalam keluarga besar mester Adrian tentu sangat bahagia dengan kabar tersebut Walaupun tetep aja mukanya begitu Seperti murung Emang bawaan Mendekati masa kelahiran Mereka bener-bener total mempersiapkan segalanya Termasuk Florin dan suaminya Sampai satu kamar khusus di lantai bawah Direnovasi dan didekor layaknya kamar seorang raja Ayah ibunya Adrian pun sudah berada di sana Sejak bulan April 2021 Karena menurut perkiraan dokter Si bayi akan lahir pada bulan Mei Bagi orang tua Adrian ini akan jadi cucu pertama mereka Pembawa nama keluarga Pada 10 Mei 2021 Lahiran juga si Sanda di rumah sakit klinik De Bukuresti Yang ditemani oleh ibu dan mertuanya Anggota keluarga lain ada di luar ruang bersalin Termasuk sang suami Adrian Karena dia gak berani lihat darah katanya Kehadiran bayi lelaki itu pun disambut dengan bahagia Dan semuanya merasa terberkahi Anak itu diberi nama Marius Mester Memasuki bulan ketiga Sebenernya ada tanda tanya besar muncul di pikiran Florin Wajah anaknya Sanda terlalu Asia Untuk jadi putra mereka Orang Hawaii kan agak-agak Asia juga ya Tampangnya Sama sekali gak mirip sama Adrian maupun sang ibu Florin sempet ya bisik-bisik pada suami dan adiknya Namun semua masih positif thinking Namanya bayi matanya emang sipit-sipit Dan wajahnya juga masih belum kebentuk dengan jelas Namun memasuki bulan ke-6 Ternyata Adrian makin yakin Bahwa putranya jauh dari wajahnya Jauh juga dari wajah istrinya Sempat ditanyain pada Sanda Apakah mungkin ada kesalahan waktu di rumah sakit Tertukar atau apapun keteledoran Yang berakibat pada kesalahan letak bayi pada boxnya Namun sang istri yakin semua beres Buktinya pada bulan Februari 2022 Akhirnya Florin mengajak Sanda dan suaminya Mendatangi rumah sakit di Bukuresti lagi Untuk melakukan pelaporan Siapa tahu ada kesalahan waktu memberikan bayi Tertukar atau salah letak Minta dicek CCTV untuk area box bayi yang baru dilahirkan Namun pihak rumah sakit menyatakan bahwa Gelang tangan antara ibu dan bayi cocok kok Itu sulit dilepas dan ada barcode yang menyatakan bahwa Memang dia anaknya Beruntung juga mereka masih punya data rekaman CCTV Untuk 3 tahun kebelakang Dan tidak ditemukan pertukaran atau kesalahan letak bayi saat itu Dipastikan bahwa Marius yang mereka gendong Adalah bayi yang dilahirkan oleh Sanda Terlepas wajahnya mirip atau tidak dengan orang tuanya Beberapa bulan setelahnya Nampak keluarga merenung karena bimbang Di satu sisi ngerasa kasian jika harus nuntut banyak hal Sementara Marius tetaplah anak mereka Lahir dari rahim Sanda Istri Adrian Bocah itu gak tahu apa-apa Kasian juga Namun di sisi lain ngerasa malu Kelak jika semakin besar tampangnya makin jauh dari bapaknya Ingin tahu Apakah sang istri memang tidak setia kemarin Makanya ada campur tangan pria lain Dalam pembuatan anaknya Bahkan pada saat ulang tahun yang pertama Di bulan Mei 2022 Tampang Marius makin jauh dari Adrian Seperti Asia Mirip banget sama mantan supir pribadi mereka si Erickson Ini juga disadari oleh Sanda Yang kemudian mengaku pada kakak iparnya Bahwa memang dulu dia menjalin hubungan terlarang dengan si supir tersebut Tidak mengira akan berdampak pada tampang bayinya Yang justru menjadi obrolan keluarga besar Terusus menimbulkan keresahan bagi sang suami Maksudnya selama ini juga kan berhubungan badan sama Adrian Entah mengapa anak itu sama sekali gak ada miripnya ke suaminya sedikitpun Sanda bingung menjelaskan semuanya Dia udah tobat dan menyesali Tapi sekarang bagaimana caranya ngasih pengertian pada sang suami Meskipun sempat marah namun Florin juga berpikir keras Nah si udah jadi bubur Si kecil Marius gak mungkin dimasukin lagi ke perut Menenangkan Adrian adalah fokus utama Agar mau menerima bocah tersebut sepenuh jiwanya Pada awal bulan Juni 2022 Tiba-tiba Adrian mengajak sang istri untuk menemui dokter sekaligus membawa putra mereka Katanya mau tes DNA guna membuktikan Apakah benar itu anak kandung Adrian Disinilah Florin dan Sanda menolak Mereka ngajak ngobrol baik-baik dan menjelaskan mengenai kehilafan istrinya dulu Yang tergoda sama Erickson hingga beberapa kali melakukan hubungan intim Masalahnya sekarang supir tersebut udah gak bisa dihubungi nomornya Nyari kemana juga gak tau Namun Adrian dan Sanda masih bisa menjadi orang tua yang baik bagi Marius Bocah itu gak berdosa Dan biarlah mendapat kasih sayang sepenuhnya Wajah Asia yang dimiliki Marius memang sangat mirip dengan Erickson Tapi cuekin aja omongan orang Dan jadilah bapak serta ibu yang baik baginya Namun kenyataannya Adrian malah ngamuk dan sempat pergi dari rumah beberapa hari Sementara Sanda ngakut juga sama orang tua dan mertuanya Mengenai ketidaksetiaannya dulu Mau gak mau pada nerima sebab Marius udah lahir dan mereka sangat sayang Adrian yang ngambek dan menolak anak tersebut Sampai pada selasa 12 Juni 2022 jam 10 malam Adrian pulang ke rumah dan mendapati istrinya sedang sendirian di dapur Sanda memeluknya sembari meminta maaf sekaligus bilang kangen Karena sang suami baru muncul setelah semingguan gak pulang Namun pria tersebut malah memukul Sanda dengan piring sambil teriak Istri gatel, gak setia, tukang selingkuh Wanita itu menjerit sekuat tenaga saat Adrian mulai ngambil pisau Lalu menyerangnya bertubi-tubi dengan benda tersebut Bener-bener gak dikasih ampun Sampai kemudian Florin dan suaminya turun dari kamar mereka di lantai 2 Dan ikutan menjerit melihat apa yang terjadi Emilian mencoba menghentikan serangan Adrian Namun malah sempat terkena pisau juga Sementara Florin lari ke teras depan mencoba manggil tetangga sambil nelfon polisi Karena Adrian dan Emilian nampak bergelut di lantai dapur Cukup seru dalam beberapa menit hingga berhasil dilerai Sanda dan Emilian pun dirawat di rumah sakit Royal Bukares Akibat luka-luka mereka Adrian dibawa ke kantor polisi Sayangnya 2 hari kemudian Sanda tidak dapat bertahan Lalu menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-29 Sementara Emilian masih bisa terselamatkan Orang tua Sanda menuntut pihak kepolisian untuk menghukum Adrian seberat-beratnya karena kejadian ini Mereka sebenarnya ada rasa menyesal memiliki menantu seperti itu Seringkali putrinya Sanda curhat mengenai betapa kaku dan dinginnya sang suami Gak romantis, cuek, berasa nikah sama tembok Mau curhat tentang apapun sama Adrian seperti percuma Gak ada respon Seakan lelaki itu taunya bahwa tugas suami hanya ngasih nafkah aja Berhubungan intim pun kalau diajak istrinya baru mau Tapi sering ditolak sama Adrian Padahal wanita juga perlu dibelai sayang Ingin dimanja, pengen diromantisin Namun tiap kali Sanda mengharapkan itu suaminya sering menolak Mungkin ini juga yang menjadi alasannya sempat berpaling pada supir pribadi mereka Erickson yang seru dan perhatian Ekspresif dan romantis Meskipun itu gak bisa dijadikan alasan untuk berselingkuh Namun 3 tahun pernikahannya sama sekali Sanda tidak bahagia Sebenarnya Florin juga mengaku kok bahwa adiknya emang sebeku dan sedingin es Makanya kemarin saat Sanda curhat pernah berhubungan dengan si supir Niatnya sih mau diem-diem aja Supaya gak terjadi keributan seperti ini Eh ternyata wajah putra mereka makin hari makin jauh dari Adrian Makin mirip ke si Erickson Mau bilang apa? Semakin tersudut dikala permintaan tes DNA dilakukan Daripada makin berantakan ya akhirnya mengaku aja Berharap Adrian bisa dewasa menerima kenyataan Sebab tuh istrinya udah tobat dan mengakui kesalahan Kenyataannya sang adik yang bengis gak terima dan menghabisi sang istri Menurut pengacara Yonela Lebotin kliennya sangat marah dengan pengkhianatan cinta yang dilakukan Sanda Meskipun dingin dan tidak romantis Namun dia sangat sayang dan cinta sama istrinya Sakit hati teringat selama hampir sebulan kemarin dia melakukan karantina mandiri di hotel Eh sang istri malah enak-enakan sama supri pribadi di rumah Rasanya kok tega banget Sebenernya selama semingguan kemarin Adrian kabur untuk menenangkan diri Supaya bisa memaafkan istri dan menerima anak mereka Sepertinya berhasil Eh malah pas balik ke rumah dan ngeliat wajah Sanda Emosinya memuncak lagi Hingga menyerang istrinya tanpa ampun Seperti kerasukan setan Pas abang iparnya melerai pun dia hajar juga sampai luka-luka Hingga pada hasil keputusannya per hari Senin 28 November 2022 Hakim di pengadilan tinggi wilayah Bukares menyatakan Bahwa Adrian Mester bersalah dengan sengaja menyerang sang istri sampai kehilangan nyawa Serta penganiayaan terhadap abang iparnya Emilian Ivanescu Lelaki berusia 34 tahun tersebut terkena hukuman 20 tahun penjara Dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan Sementara itu Florin dan suaminya mengurus segala hal berhubungan dengan hak asu terhadap anaknya Sanda Si Marius pun kemudian resmi menjadi putra Florin dan Emilian Per bulan Februari 2023 Bagaimana menurut kamu? Kok bisa ya tampang anaknya sama sekali gak mirip sama Adrian? Mengingat lelaki itu kan sebagai suami juga pernah berhubungan badan dengan sang istri Kok bisa tok banget mirip dengan selingkuhannya? Sayang sih ya tes DNA tidak jadi dilakukan untuk ketenangan bocah tersebut Kalian komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini jangan lupa klik like serta tombol sharenya Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga Instagram saya jika berkenan Di artoklessnya2 Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya gak nyakitin hati orang lain Terima kasih Sub indo by broth3rmax